Kerusakan terjadi di ruas jalan yang berada di RT 01 RW 05, Bandas Parak Jigarang, Kelurahan Andoring, Kota Padang. Sejumlah lubang tersebar di beberapa titik di ruas jalan tersebut. Masyarakat mengungkapkan kerusakan jalan telah terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Penyebabnya jalan sering dilewati truk-truk pengangkut bahan material. Ditambah dengan genengan air yang memperparah kerusakan, akibatnya sering terjadi kecelakaan. Jalan Bandas Parak Jigarang merupakan akses penting karena merupakan jalan penghubung Kelurahan Andoring, Kecamatan Kurhanji dengan Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, serta Kelurahan Ale Parakopi, Kecamatan Padang Utara. Kalau sekiranya hari hujan, semua lubang-lubang yang ada di sepanjang jalan ini sudah tertutup dengan air. Setiap pengendaraan yang lewat, baik sepeda motor, mobil, itu sering masyarakat terjatuh karena lubang sudah tertutup dengan air. Nah harapan kami sebagai masyarakat, juga kepada Pemukau Padang, untuk segera secepatnya untuk mempatching jalan ini berhubung dengan informasi yang saya dapat bahwa 2023 sudah dianggarkan. Oh itu kan jangka waktu tinggalnya begitu lama, tapi kalau di pacing dulu kan sementara lubang yang ada di sepanjang jalan sudah tertutup. Itu harapan kami. Sementara itu, Lurahan Andoring Riki Januar Alexander menjelaskan, Pemerintah Kelurahan sudah berupaya agar jalan bisa diperbaiki, namun belum bisa dilakukan saat ini karena keterbatasan anggaran. Harapan masyarakat kini juga tertumpang kepada anggota legislatif agar bisa mengupayakan perbaikan jalan tersebut. Kami dari pemerintahan Kecamatan Kecamatan Kuranggir, Kecamatan Kecamatan Kuranggir, dalam hal ini sudah berbagai sisi dan berbagai aspek sudah berupaya, baik dari segi dana dari APJR, APJD, kemudian dari kegiatan pokir, kemudian dari Lakorbang, Musrembang, ya kan, kita sudah usulkan. Kami pada tahun 2021-2022 memfokuskan untuk jalan ini. Kenapa? Ini adalah jalan penghubung. Jalan penghubung antara Kelurahan Andoring dengan Kelurahan Aleparakopi, Kecamatan Padang Utara, dan Kelurahan Aleparakopi, Kecamatan Padang Tibur. Kemudian ini juga pemecah untuk kemacetan yang di Simpang Andoring atau di Bandar sini, karena banyaknya padatnya volume lalu lintas tersebut.